Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Pajor Gemelan Saya dari semester 1A Dari Pakura Suku Universitas Surakacana Di sini saya akan memaparkan Apa yang saya pahami Mengenai materi yang Bapak kasih Dimana Sistem Informasi Manajemen Atau disebut dengan SIN Sistem Informasi ini Dalam Suatu perusahaan Yang bisa dikatakan dengan Sistem Informasi yang di dalam Suatu perusahaan Terbagi atas 5 bagian Dimana sistem informasi ini Yang pertama Sistem Informasi Pengendalian Inventory Dimana saya disebut dengan Inventory Control Information System Saya disebut dengan Sistem Informasi Logistik Mengapa? Karena Informasi ini untuk mengetahui Persediaan barang Yang lalu Yang kedua Ada Sistem Informasi Produksi Atau Manufaktur Information System Dimana Sistem Informasi Produksi ini Digunakan untuk Membackup Pengolahan Data Sistem Produksi Nah lalu yang ketiga Ada Sistem Informasi Keuangan Atau Finance Information System Dimana Sistem Informasi Keuangan ini Untuk mendukung Penyediaan informasi Keuangan Dan hasil Dan Keuangan-keuangan Dan hasil dari Proses data-data Transaksi Keuangan yang terjadi Di dalam suatu perusahaan Yang keempat Yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Atau Human Resources Information System Dimana Dikenal sebagai Sim Personalia Atau Pegawaian Yang Dimana digunakan Untuk mengolah data Data-data Kepegawaian Seperti menyangkut Masalah Pendataan Karyawan Sampai Kepenggagian Suatu karyawan Nah Yang terakhir Yang kelima Yaitu Sistem Informasi Pemasaran Dimana Sering disebut dengan Marketing Information System Nah Sistem Informasi Pemasaran ini Adalah Untuk digunakan Oleh Organisasi Atau Pendukung Untuk mendukung Sistem Kerja Pemasaran Nah Berguna Untuk Menginformasikan Menginformasikan Mengenai Kegiatan Kegiatan Yang berhubungan Dengan Penjualan Barang-barang Dan Penjualan Dan Pengeluaran Barang-barang Dan Penelitian Pasar Dan lain Sebagainya Sekian Dari saya Mohon maaf Bila banyak kesalahan Wabilahi topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah